Terima kasih Anda masih bersama Tumau TV Pemirsa Laga Perdana Liga 3 Jawa Tengah Grup H yang mempertemukan PPSM Magelang melawan Persi Tema Temanggung di Stadion Moh Subroto Kota Magelang Minggu Sore kemarin ricuh. Ratusan supporter PPSM merangsek memasuki lapangan. Adu Jotos dengan petugas kepolisian pun tak terelakkan. Laga dimenangkan tim tamu dengan skor 2-0. Ratusan supporter PPSM Magelang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba merangsek masuk ke lapangan saat pertandingan masih berlangsung. Ratusan supporter PPSM Magelang mencoba mendatangi bangku penonton pendukung Persi Tema. Aksi supporter dicoba dihalang-halangi petugas kepolisian. Namun entah karena apa, tiba-tiba beberapa personil polisi terlihat bersi tegang hingga terjadi baku hantam antar polisi dan supporter tak terelakkan. Akibat kericuhan ini, satu orang supporter PPSM pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Kericuhan meredah setelah pihak kepolisian menarik diri ke pinggir lapangan. Akibat kericuhan ini, laga antara PPSM melawan Persi Tema yang tinggal tersisa 5 menit dihentikan oleh Wasid. Dengan hasil kemenangan untuk tim tamu Persi Tema dengan skor 2-0. Kedua gol Persi Tema dicetak oleh Muhammad Solikul Jihan menit ke-66 dan ke-87. Pelatih Persi Tema, Ekor Yade mengaku, sangat bersyukur dengan hasil kemenangan timnya. Meski demikian, para pemain jangan langsung berpuas diri. Masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, utamanya koordinasi antar lini. Laga selanjutnya, tim Persi Tema Tema Temanggung akan menghadapi Ebot Jaya Kebumen di Stadion Bumi Pala Temanggung pada hari Rabu 28 September mendatang. Dian Setiawan, Temanggung TV